Istri buatin bekal dan ini enak banget Makasih ayah, love you baby Dan juga banyak banget nih lainnya Minum aja sampe dua tuh Ini juga jadi tempat curhat sang adik ipar alias suami Ria Ricis, Teo Kurian Oki pun membocorkan salah satu curhat lucu dan manis dari Rian soal Ria Ricis Oki Setiana Dewi memberi sedikit bocoran mengenai hubungan manis rumah tangga sang adik bungsu Ria Ricis dan Teo Kurian Jadi pasangan baru Oki Setiana Dewi dibuat gemas dengan kemesraan Ria Ricis dan Teo Kurian Salah satunya soal Teo Kurian yang curhat tak bisa lama-lama berpisah dari Ria Ricis Hal itu terungkap lewat salah satu vlog terbaru di channel Youtube The Sungkaps Family dalam video tersebut Pemirsa bersama channel Autofocus Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Oki membeberkan hubungan manis Ria Ricis dan Teo Kurian pada Siren Sungkar Oki rupanya sempat dicurhati Rian soal pertemuannya dengan Ria Ricis yang terbatasi oleh pekerjaan Seperti diketahui, Teo Kurian kini ikut terjun ke dunia entertainment dan mulai syuting stripping Shiren pun dibuat tertawa dan gemas dengan cerita Oki Setiana Dewi Dengan Rian yang meminta bisa pulang syuting sore karena ingin bertemu Ria Ricis Masalahnya itu Rian sekarang lagi stripping Alhamdulillah Tapi kemarin Rian sempat bilang Gini Mbak, Mbak Oki gimana ya Rian ini stripping? Ria malam-malam siapa yang nemenin? Boleh gak ya aku request pulangnya syuting sore? Hmm dikira pihak? Pihak siapa? Ungkap Oki Setiana Dewi di vlog Shiren baru-baru ini Mendengar penuturan Oki Shiren pun tertawa gemas Ia juga mengucapkan selamat datang ke jam kerja industri entertainment yang super padat pada Teo Kurian Ih lucu banget selamat datang di dunia sinetron dan jam kerjanya Ujar Shiren sungka Oki pun memberi sedikit penjelasan pada adik iparnya itu Mengenai sistem dan budaya kerja di dunia entertainment Oki pun menasehati Teo Kurian untuk totalitas dalam pekerjaannya Ia juga meminta Rian untuk tetap bersyukur atas rezekinya Meski harus berpisah lebih lama dengan Ria Ricis Jadi kemarin dijelasin kalau stripping emang harus kudah totalitas lah Untuk memberikan diri kita kepada pekerjaan itu Tapi ya mencari rezeki ya Alhamdulillah Pungkas Oki Itulah berita terbaru yang pertama Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua Teo Kurian, wanti-wanti Ria Ricis Tak boleh keluar malam Ini syarat agar dapat izin Ria Ricis belak-belakan Mengatakan jika dirinya tak diizinkan keluar malam Oleh suaminya Tak hanya Ria Ricis Juga mengungkapkan jika suaminya termasuk sosok yang posesif Teo Kurian Kerap mencari dan menanyakan keberadaan istrinya Bila sedang tidak bersama Kebiasaan ini Semakin sering dilakukan Teo Kurian Saat dirinya syuting sinetron Jodoh wasiat bapak dua Maklum saja syuting siriping yang dilakonis Teo Kurian sangat menyita waktu Seringkali Teo Kurian dan Ria Ricis tidak bertemu seharian Bahkan sekali waktu Teo Kurian pernah tidak pulang semalaman Dan baru kembali ke rumah keesokan harinya Karena kesibukan suaminya itu Ria Ricis pun datang ke lokasi syuting Teo Kurian Niat hati mengantar buah jeruk untuk bekal Ria Ricis malah sekalian menjemput suaminya pulang syuting Sebab saat itu Teo Kurian telah selesai syuting Momen ini terekam di video yang tayang di kanal youtuber Ricis Oficial Kamis 23.12.2021 Assalamualaikum Kata Ria Ricis menyapa beberapa pemain di lokasi syuting Jodoh wasiat bapak dua Teo Kurian pun tampak memperkenalkan beberapa pemain kepada istrinya Rupanya saat Ria Ricis datang Proses syuting sudah selesai Teo Kurian pun bisa bergegas pulang Setelah menerima bekal yang dibawakan Ria Ricis Aku jemput suami aku pulang dulu ya Kata Ria Ricis pada beberapa pemain di lokasi syuting Dia pun mengucapkan terima kasih Dan berpamitan dengan para pemain serta kru Di tengah vlog Teo Kurian sedikit bercerita Soal kondisi lokasi syuting dan para pemain lainnya Maklum sinetron ini merupakan proyek pertama Teo Kurian Di dunia seni perat Di sini baik-baik semua orangnya Aku seneng banget Kata Teo Kurian Ria Ricis dan Teo Kurian lantas berjalan ke parkiran untuk pulang Keduanya saling bertukar cerita tentang aktivitasnya masing-masing Selama satu hari ini Hari ini aku padat tadi syuting sama Fuji untuk tiga vlog Kata Ria Ricis Ria Ricis dan Teo Kurian lantas berjalan ke parkiran untuk pulang Keduanya saling bertukar cerita tentang aktivitasnya masing-masing Teo Kurian pun curhat jika dirinya sangat senang Disambangi istrinya ke lokasi syuting Rupanya baru pertama syuting saja sudah membuat Teo Kurian rindu dengan Ria Ricis Demi Allah aku posisif banget Nanyain dimana dia Kata Teo Kurian sembari memeluk Ria Ricis Ria Ricis lantas memaklumi tabiat suaminya itu Lantaran ini merupakan pengalaman pertama Di sisi lain Ria Ricis mengaku sangat mendukung aktivitas dan pekerjaan suaminya Asalkan positif Aku suka banget suami melebarkan sayap Karena dari dulu tuh banyak banget tawaran kan Kata Ria Ricis Namun menurut pengakuan keduanya Teo Kurian masih menunda untuk menerima tawaran itu setelah menikah Teo Kurian berterima kasih pada Ria Ricis Karena telah datang ke lokasi syuting Ria Ricis pun bercerita jika Teo Kurian adalah sosok yang sangat posesif Bahkan Ria Ricis mengaku tak diizinkan keluar malam oleh suaminya Ibarat langit udah gelap tuh Aku gak dikasih keluar Boleh keluar tuh apa coba Kamu boleh keluar kalau tujuannya ke aku Kata Ria Ricis membocorkan tabiat suaminya Demi datang ke lokasi syuting Teo Kurian Ria Ricis harus buru-buru pulang dari rumah sahabatnya Usai membuat konten Ria Ricis lantas menceritakan pentingnya izin suami Saat dirinya keluar rumah Baginya izin suami adalah hal yang paling penting Sebab dia tak pernah tahu Apa yang bakal terjadi saat keluar rumah Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya